Wahabi ini menyelelahkan ajaran-ajaran di luar kahrus sunnah karena wahabi bila mengikuti hawa nafsu dan hawa nafsu mereka dikendalikan oleh syaitan. Wahabi mengharapkan memintahkan maulid tapi buruh mereka dirayakan. Kalau nabi dirayakan gak boleh tapi buruhnya diwajibkan merayakan. Mufti wahabi di Saudi Arabia ditanya, sheikh gimana hukumnya merayakan maulid hukumnya haram? Bida'ah. Mengapa? Karena dulu sahabat gak pernah buah. Ini kata mereka. Lalu putra mahkota kerajaan Saudi tanya sama mufti, sheikh. Kerajaan Saudi tiap tahun punya perayaan Al-Yawmulwakwani. Hari nasional. Kalau kita 17 Agustus. Mereka juga punya hari nasional. Hari nasional berdirinya kerajaan Saudi Arabi. Gimana kata muftinya? Gak apa-apa. Itu bersyukur pada Allah. Itu hukumnya bersyukur itu sudah. Dan bahkan wajib bersyukur. Jadi kalau merayakan negara Saudi oleh wahabi, sunnah dan wajib. Kalau merayakan lahirnya dati diharamkan. Yang namanya aliran sesatnya. Aliran sesat ini memang timbangannya agak normal saudara joklah. Parah memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimin dimanapun Anda berada. Di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Perkenalkan saya Al-Fatir Muhammad Idrus Ramli. Mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri. Yang meliputi 1. Biasiswa anak yatim dan tuafak. 2. Biasiswa anak berprestasi. 3. Peningkatan SDM guru. 4. Penugasan daik dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin. Allahumma amin. Dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.